Karir Witan Sulaiman bersama Lecia Gedans hanya bertahan seumur jagung. Kontraknya diputus oleh tim kasta teratas Liga Polandia itu. Lecia Gedans mengumumkan bahwa klub mengakhiri perjanjian dengan Witan Sulaiman dan satu pemain lainnya, Rafal Kobrin pada selasa tanggal 26 Juli tahun 2022. Rafal Kobrin dan Witan Sulaiman mengakhiri kontrak mereka dengan klub lewat kesepakatan bersama tulis Lecia Gedans dalam lamannya. Akibatnya, kedua pemain memiliki kebebasan dalam mencari klub baru, kata tim berjuluk White Greens tersebut. Witan Sulaiman baru bergabung dengan Lecia Gedans pada musim lalu. Pemain tim Nas Indonesia itu merapat dari tim Serbia, FK Ratnik Surdulika. Namun, Witan Sulaiman belum pernah bermain untuk Lecia Gedans. Winger berkaki Kidal ini ditempatkan di tim B pada paruh pertama. Pada bursa transfer musim dingin, Lecia Gedans meminjamkan Witan Sulaiman ke tim Slovakia, FK Senika. Ketika membela FK Senika, Witan Sulaiman mendapatkan banyak jam terbang. Ex-pemain PSIM Yogyakarta itu bermain 12 kali dan mencetak 4 gol plus 1 asis. Namun, FK Senika terlilit masalah keuangan. Dia dikembalikan ke Lecia Gedans pada awal musim ini. Sial bagi Witan Sulaiman, kontraknya justru diputus Lecia Gedans di bursa transfer musim panas 2022 per 2023. Positifnya, pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah itu dapat mencari klub baru yang dapat memberikannya menit bermain. Pintifnya, pemain kelahiran Palu, Sulawesi Tengah, Mata Sulaiman, Mata Sulaiman, Mata Sulaiman, Mata Sulaiman.